Intro Saudara jelang pelaksanaan piala AFF 2018, Tim Nasional Sepak Bola Pantai Indonesia menggelar pemusatan latihan di Tanjung Benua, Bali. Dalam ajang ini, Tim Nas Indonesia memasang target masuk ke babak final AFF 2018 di Bali. Tim Nasional Sepak Bola Pantai Indonesia menggelar pemusatan latihan di Desakala Resort Tanjung Benua. Anak asuh Ide Bagus Mayase mempersiapkan diri jelang piala AFF 2018 yang digelar di Bali. Meski baru terbentuk selama dua bulan, Ide Bagus Mayase terus melatih fisik dan juga kekompakan dari permainan anak asuhnya. Dari 18 pemain yang mengikuti TC, tim pelatih akan mencoret empat pemain sesuai dengan turnamen. Dalam waktu singkat ini, ia tetap optimis siap mengarungi turnamen tingkat ASEAN ini. Seluruhan yang kita pilih sudah siap untuk tampil di AFF ini. Jadi kami dari tim pelatih percaya benar dengan pemain-pemain. Selama persiapan ini saya lihat sudah betul-betul untuk siap tampil. Kita ambil waktu dalam seleksi ini 18 pemain, kemudian kita di tanggal 16 ini ada pencoretan empat, jadi sehingga diregulasi di AFF ada 14 pemain yang didaftarkan. Persiapnya itu tidak begitu lama, tapi saya yakin dengan kita punya atlet-atlet bola pantai sepap bola ya, yang andal, yang sudah terbiasa melaksanakan turnamen-turnamen, baik itu di Pantai Kutu, Pantai Sanur, dan juga di Pantai Tanyu Munua ini, secara basic mereka sudah siap. Sementara berstatus tuan rumah sepak bola pantai tingkat ASEAN, PSSI tidak memasang target muluk-muluk. PSSI berharap ajang ini bisa meningkatkan kualitas sepak bola di seluruh kelompok. Turnamen ini merupakan turnamen AFF yang ketujuh, dan merupakan turnamen ke-sepuluhnya PSSI menjadi tuan rumah di kejuaraan Asia dan Asia Tenggara tahun 2018. Kita tahu sendiri bahwa ini adalah awal mula untuk tim sepak bola pantai mulai terbentuk, jadi kita mengharapkan bahwa ini kita targetnya untuk bisa bersaing terlebih dahulu, tidak membebankan anak-anak untuk target yang muluk-muluk, namun kemeriahan sepak bola pantai di Bali utamanya untuk merepresentasikan Indonesia, ini harus terus digairahkan. Dalam ajang AFF sepak bola pantai ini, Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan juga Timor Lestik. Pertandingan akan digelar pada 18 November hingga 24 November 2018. Kadek Santosa, Kompas Dewata. Saudara berwisata di perkotaan kini menjadi pilihan berakhir pekan. Selain lokasi yang strategis, wisata ini juga sedang hangat diperbincangkan. Ya, wisata tukat bindu atau sungai yang dulunya kotor dan tidak terurus, kini disulap menjadi tempat bermain yang menyenangkan bagi anak-anak. Seperti apa pesona dari ekowisata yang satu ini berikut liputannya. Jika ada yang bilang Bali hanya tentang wisata budaya, pantai, dan pegunungan, maka sesekali cobalah mampir ke ekowisata tukat bindu. Taman rekreasi yang berada di kota dan pasar ini, dulunya merupakan kawasan sungai yang kotor dan tak terurus. Namun setelah dilakukan penataan, kawasan sekitar sungai pun kini telah berubah menjadi taman yang rindang dan sejuk, serta dilengkapi dengan aneka permainan anak-anak. Ada pula deretan warung makan di tepian sungai yang disediakan oleh warga sekitar. Dan yang tak kalah menarik, di ekowisata tukat bindu juga ada penangkaran sejumlah ungas dan reptil. Penataan ekowisata tukat bindu dirintis oleh pemerintah kota dan pasar sejak tujuh tahun yang lalu. Bahkan biaya penataan juga berasal dari bantuan Bank Dunia yang direalisasikan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Ini adalah program community-based. Jadi adanya keberhasilan, kelompok masyarakat untuk mengubah sesuatu tempat menjadi tempat yang sangat beruntung. Dan ini juga tadinya CEO World Bank datang ke sini. Dia melihat program-program dari PNPM itu, mandiri itu dulu. Ternyata ini salah satu program dari PNPM, ya tujuh tahun yang lalu ada sekitar 500 juta, dan dia sangat kaget ya bagaimana daerah ini menjadi dari sebuah dumping ground for abyss, dia transformer menjadi vibrant place people. Dia sangat kaget sekali. Jadi ini, dan dia berbicara kemarin, dan ini akan saya ajukan ke meeting IMF, ternyata dapat sambutan dan banyak delegasi yang melihat ke sini, dan tadi dari Afrika Selatan dia sudah mau bekerja sama dengan kami, dengan komunitas Tukat Bindu ini, untuk bekerja sama di dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman di dalam penyelamatan lingkungan yang berdampak kepada ya sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Terobosan penataan sungai yang berlokasi di Desa Kesiman, Kota, dan Pasar ini, bahkan menjadi salah satu destinasi para delegasi peserta IMF dan World Bank Annual Meeting untuk melakukan kunjungan. Tak kurang dari 60 orang delegasi dari 20 negara mengunjungi ekowisata Tukat Bindu untuk melihat dan belajar secara langsung bagaimana cara penataan sungai yang kotor menjadi tempat rekreasi yang ramah bagi keluarga dan anak-anak. Idamana Banjiwo, Kadek Santosa, Kompas Dewata Saudara informasi tadi sekaligus menutup Kompas Dewata pagi kali ini. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Mewakili tim redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!